Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ed Balakarsa Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Solo Hiking di Malam Satu Suro Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Tepat hari bertambah usia aku Waktu itu aku sedang drop dengan banyak masalah Aku sejenak menenangkan diri di Malang Tempat temanku bernama Dimas Cukup lama semingguan disana Malam itu tidak sengaja kita ngobrol Dan membahas urban legend di Jawa Timur Bro, disini tuh ada banyak gunung yang cukup mistis Kamu pernah nyoba gunung mana aja di Jatim? Tanya Dimas Ah, baru semeru, bromo, kelut, butak, sama bundak doang Eh, tau gak? Gunung yang mistis disini apa aja? Tanya Dimas lagi Kawi, apa ijen? Jawabku berbarengan dengan tanya Lah, kawi itu cukup mistis Tapi ada kodi dekat sini Dan cuma sebelahan doang Ucap Dimas Lah, apa itu? Tanyaku penasaran Arjuno, bro Jawab Dimas seliri Bersamaan dengan angin sumilir Yang lewat depan tempat kami berbincang Dimas pun menjelaskan dengan rinci Letak gunung itu Dan berbagai cerita yang berkembang di gunung itu Cerita Dimas membuatku penasaran sejadinya Tapi Dimas tidak boleh tahu Kalau aku sangat penasaran Biar aku simpan rapat-rapat Rasa penasaranku di depan Dimas Sungguh ada niat isang mau tahu Ya, aneh mungkin Kalau aku gabut dan drop Pasti memilih tujuan gunung sebagai pelarian Besok aku mau ke sana Tapi Dimas tidak boleh tahu Dia bisa marah dan melarang Mungkin aku harus alasan pulang Biar tahunya aku pulang sungguhan Sebelum menyusun niat dan siasat ke Arjuno Aku dan Dimas sudah naik ke Semeru Jadi peralatan dan semua pack komplit Aku bawa dari rumah Paginya Dimas mengantarku ke stasiun Malang Dia langsung pamit karena kerja Dia sempat berperasa angka Bahwa aku pasti tidak pulang Tapi aku yakinkan dia Kalau aku benar mau pulang Padahal dalam hati ingin ke Arjuno Setelah kupastikan Dimas pergi Aku bergegas langsung ke pos ojek Dengan tujuan ke terminal Arjo Sari Kemudian sesampainya di terminal Arjo Sari Aku menunggu guna naik angkutan umum Ke pasar Purwosari Sesampainya di sana di pasar Purwosari Sangat panas kurasa Dan cukup letih Aku mampir di salah satu warung makan Di dekat pasar Memesan rakuat dan kopi hitam Aku nyantai sambil sebat Tiba-tiba Ada bapak-bapak menyapa Dek mau kemana Tanya bapak itu Mau ke dusun tambak watu pak Walah yaudah bapak antar aja Mau ke Arjuno kan Tanya bapak itu Sejenak aku heran Kenapa bapak ini tahu Aku mau ke Arjuno Apa jangan-jangan bapak ini adalah Dilan yang bisa meramal Ah sudahlah Lupakan Iya pak Saya mau ke pos pendaftaran Arjuno Via Purwosari Berapa pak tarifnya Sama saya 30 ribu saja Biasanya sih 50 ribu Tapi saya kasian sama adik ini Kayaknya Bajet tipis Celote banyak bapak ini Sambil semi menghina Jancok Kumpatku dalam hati Tapi memang benar Tebakan si bapak ini Aku bajet tipis banget Karena kemarin habis banyak pas di Malang Saat naik semir juga Memang tidak diragukan Jangan-jangan bapak ini memang dilan Tapi syukur Alhamdulillah Bapak ini mau mengantarku Sampai ke pos pendaftaran Dengan motor yang katanya Honda Padahal ya maha Sampai dusun tambak watu Udah lumayan siang Sekitaran jam 1 lebih 42 menit Aku ucapin terima kasih ke bapak tadi Dan ucapkan terima kasih selamat tinggal Nah disini mungkin sedikit ribet Di pos perizinan Karena dilarang keras solo hiking Atau mendaki sendiri Pasti gak dibolehin dan ditolak Jika nekat solo hiking Kemudian aku kala itu sangat licik Ada rombongan dari Surabaya Aku sahabat dan kenalan Aku bilang mau nyusul rombonganku di atas Mau naik sendiri Aku dilarang mereka Mereka bersikeras mengajak aku bergabung Padahal dalam larangan juga tertulis Rombongan tidak boleh ganjil Dan kalau aku ikut mereka Jadi ganjil di angka 7 Tapi aku begitu egois Dan mereka begitu iba Aku pun dipaksa ikut rombongan mereka Dari mana nih? Ucap penjaga pos Aku dari Surabaya mas Ucap salah satu orang Dari rombongan ini Terlihat sang penjaga pos Begitu ramah dan humble Wah Orang Surabaya ya Berapa orang ini? Tanya penjaga pos Ini bertujuh mas Jawab salah satu orang di rombongan ini Mas Sambil nunjuk aku Sampean Bawa trackpole sama pisau rimba kan? Bawa itu Dan jadikan trackpole itu Temen sampean Tambah penjaga pos itu Iya mas Terima kasih Sempat aku lihat penjaga pos Menaruh curiga pada aku Karena logatku yang tidak seperti lainnya Ah tidak aku pikirkan Singkat cerita Kami kemudian meninggalkan pos perizinan Menuju pos pemeriksaan Sampailah kami di gerbang Pijakan kaki pertama Di tanah gunung Arjuno Dimas kemarin sempat cerita Tempat paling mistis di Arjuno Adalah alas lalijiwo Konon disitu jika ada orang Dengan atau ada niatan buruk Maka akan disesatkan dan hilang Tapi itu jalur via lawang Kita di jalur via Purwosari Jadi kita bisa sedikit lega Karena hanya lewat pinggiran alas lalijiwo Alasanku untuk mencoba jalur Purwosari ini adalah Dengan banyaknya peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit Pada masa lampau Banyak sekali tersebar candi-candi Makam, patilasan di sepanjang jalur Sumber air pun lumayan banyak ditemui Jadi sembari kami mendaki Kami setidaknya bisa sedikit melihat Dan mengenal peninggalan-peninggalan Dari para pendahulu kita Soalnya aku udah kepoin gunung ini Pas Dimas cerita soal gunung Arjuno Gunung Arjuno ini masih sangat kental Akan aroma kepercayaannya Dan dipercayai turun-temurun oleh semua warga Yang berada di kaki gunung Arjuno dan melirang Nanti sekalian aku cerita mengenai seluk beluk Arjuno Kami berjalan lebih dari satu jam Sampailah di pos 1 Goa Ontobego Gitu memasuki kawasan Goa Ontobego Hutan penis yang ada semakin merapat Hingga menimbulkan kesan adem dan astri Sesekali bau dupa tercium dari beberapa sudut Yang memang nampak dikeletakan beberapa sesaji Dari pesiara penganut kepercayaan kejawet Memang ini malam satu suruh dan ini masih siang Tapi ada salah satu tanda tidak nyaman Dari rombongan kami Namanya Dara Berkata kepalanya berat Pening baunya berat Secara tidak sengaja aku melihat dia kaget Kami ditemani sosok lain Ada nenek tua Kulihat dia digendong darah Tapi aku terdiam Aku menyarankan kita duduk di pondokan Tepat jam 4 sore Aku menyuruh mereka melakukan perjalanan Dan aku mengatakan Kalau aku mau rehat disini dulu agak lama Ditinggal aja Nanti aku susul Ucapku Dara lebih mendingan Nenek yang digendong darah sepertinya pergi Tapi berpindah di sebelah pondokan Tempat aku beristirahat Ah Tidak apa Jelmaan orang tua Biasanya menjaga Ucapku dalam hati Yakin ini mas Kanya mereka Iya duluan aja gak apa-apa Jawabku dengan penuh senyuman Mereka dengan berat hati pun Pamit melanjutkan naik Mereka menghormati saranku Sial bagiku Aku lupa waktu sampai tertidur Waktu sudah gelap kulitak Dan tiba-tiba Dari kegelapan muncul Pria parubaya dengan pakaian Seperti petapa Menghampiriku Aku sontak kaget Tapi tetap mencoba relax Dan santai Jangan sampai takut Aku lihat dengan seksama Pria itu masih menapakan kaki di tanah Jadi aku paham Beliau bukan dedemit atau siluman Karena konon katanya Di Arjuna banyak sekali siluman Jadi rasa wasuasku mulai diuji disini Assalamualaikum Beliau menyapa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aku pun sontak menjawab salam beliau D Kenapa kamu sampai sini sendirian Ucap beliau halus dengan bahasa Jawa Saya mau naik gunung pak Teman saya sudah naik duluan Nekat kamu ini D Ini malam ada setan dan arwah leluhur berkeliaran Nanti bisa saja membuat kamu celaka Ucap beliau Ya sudah Ini aku kasih tongkat dan lendang Buat menjaga kamu Aku sekalian nemenin kamu nanti Tambah beliau Aku mengangguk mengiakan Kemudian tanpa sepatah kata Beliau mengajakku berjalan lagi Aneh sekali Tidak dingin Malah anget dan enteng Aku tidak merasakan membawa beban banyak Ringan Bahkan sangat ringan Padahal tas kecilku bisa dibilang sangat berat Karena berisi peralatan komplit Dengan tenda dan makanan Perjalanan serasa cepat Tiba-tiba sudah sampai di pos 2 Tampu Ono Disini banyak petilasan dengan banyak pohon besar Menambah kesan wingit dan angker Lanjut Gede Pinta beliau Eh ya Aku ucap bahasa sopan Jawa yang berarti mengiakan Sebelum aku meninggalkan pos 2 Aku mendengar desisan suara ular Astagfirullah Ular yang sangat besar Bayangkan saja Ular itu bisa melahap mobil Dalam satu telat Beliau sepertinya melihat Tapi tetap diam Aku ikuti langkah beliau Sekeliling juga banyak Seperti orang Sedang ritual di malam satu suruh Dari pesiara Dan seperti Abdi Keraton Yang samar aku lihat Tidak begitu lama Sampailah di pos 3 Ya Allah Cepat banget Ucapku dalam hati Sumpah Aku tidak merasa letih sama sekali Dan tidak aku rasa Tiba-tiba sudah sampai di pos 3 saja Seneng campur tidak menyangka juga Pos 3 atau petilasan Eyang Sakri Pos yang mempunyai sebuah halaman luas Dengan sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat Dapat diperkirakan jika di dalamnya Mungkin sebuah makam atau arca Dari Eyang Sakri itu sendiri Beliau diam dan lewat Tanpa mengajak istirahat di pos 3 ini Kami langsung lanjut Tanpa sepatah kata pun Dariku maupun beliau Tidak lama Sampailah di pos 4 Petilasan Eyang Semar Di sini terdapat banyak pondokan Persis seperti pada pos 2 Tampuono Di bawah sana Namun yang sedikit berbeda Pondokan di sini berbentuk semi permanen Dengan atas dan dinding Dari ranting dan alang-alang saja Banyak yang ku tanyakan pada beliau Kenapa banyak pesiara berlama-lama di sini Jawabannya tidak masuk akal Sadar saja beliau hanya membawa air putih Dan bekal seadanya Tapi bisa berlama-lama di sini Apa yang petapa di sini makan Karena hanya membawa bekal seadanya seperti itu Banyak tanya dalam otaku Yang tidak bisa dijelaskan logika Dan tidak duku dapatkan jawabannya Usut punya usut beliau pun Juga sudah bertahun-tahun di sini Aku sampai dibuat tercengang Karena ucapan beliau Saya di sini sudah bertahun-tahun Sampai lupa ini tahun keberapa Hanya itu yang aku dengar Dengan gelak tawanya Yang lepas dan penuh misteri Konon katanya juga Pos 4 ini merupakan tempat moksa Atau menghilangnya Eyang Semar Yang merupakan penasehat Kepercayaan Raden Arjuna Sebuah arca berselimut kain putih Yang menghadap timur Yang dipercaya sebagai Perwujudan Eyang Semar itu sendiri Rehat di sini dulu Ucapku sambil menawarkan Rokok 234 pada beliau Beliau menerima dan anehnya Baru juga mau siapin kompor Untuk bikin kopi Rokok di tangan beliau Sudah habis separuh Padahal aku belum kasih korek Tapi aku tetap diam dan tenang Aku menawari beliau kopi Beliau mau Dan kita rehat santai Di pos 4 Tidak banyak obrolan lagi Dari aku dan beliau Hanya sama-sama menikmati kopi Dan sebat Aku pun melihat jam Aneh Ini super cepat Dalam batinku Apa kita pakai jalur cepat Tapi ya sudahlah Aku bodoh amat Yang terpenting Aku masih aman di perjalanan Beliau pun mengajakku Melanjutkan perjalanan lagi Tidak berapa lama Sampailah kita di pos 5 Maku Toromo Dan beliau izin pamit Karena hanya bisa mengantar Sampai disini Aku cukup berterima kasih Sudah diantar sejauh ini Aku berikan rokok dan korek Sebagai tanda terima kasih Beliau pun pergi Layaknya angin Tanpa cejak Menghilang begitu saja Saat aku membuka tasku Aku bermalam di pos 5 Setelah selesai mendirikan tenda Sedikit ada rasa was-was Karena tendaku berwarna merah Padahal di basecamp Atau di pos tadi Sempat ada himbauan Untuk tidak ada warna merah Apapun Di via pendakian ini Karena itu adalah larangan Aku pun mendirikan tenda Dan benar saja Aku tidak percaya Apa yang aku lihat Di depan sudah ada Tumpukan kayu kering Sangat banyak Di tanah juga ada Sebuat tulisan Jaga dirimu Yode Saya cuma bisa bantu Sampai sini Aku translate Ke bahasa Jawa Umum aja Soalnya pakai Bahasa Jawa kuno Dan kaget dong Tulisan tadi Selesai aku baca Langsung hilang Ditip angin Aneh kan Aku tidak berpikiran Aneh-aneh Aku bersikap biasa saja Sembari menyalakan Api unggun Di depan tenda Tidak lupa Aku membuat kopi Dan memainkan Harmonika Tapi Tapi serasa Ada suara aneh Aku diam sejenak Kudengar suara ini jelas Tapi lama-lama kabur Dan samar Seperti tangisan Perempuan yang sangat liri Aku cari suara itu Semakin liri Dan menjauh Jadi ingat Kata temanku Kalau suara jelas Berarti jauh Tapi kalau suara Samar-samar Dan menyayat hati Artinya sangat dekat Jancok Sontak saja Dia duduk Tersipu malu Di belakang Pohon cemara Pas 8 meter Dari tendaku Seberani Atau sebodohnya Manusia pasti cuekin kan Nah Aku malah samperin Kayak orang Mau tanya-tanya aja Kenapa Kelewat goblok Ini aku ya Allah Aku pelan-pelan Mendekati perempuan itu Rambutnya panjang Sampai ketahna Bergaun putih lecek Tangisannya liri Sangat liri Bayangin saja Betapa keponya Aku tanya Kenapa mbak Goblok memang Dia hanya Menggelengkan kepala Sambil menunjuk Ke arah hutan dalam Aku melihat Ke arah tujuan tangannya Tangannya seperti Terkelupas Seperti terbakar Apa yang ingin Dia tunjukkan Apa yang ingin Dia maksud Dalam sanubariku Hanya bisa menerka Aku melihat lagi Dengan seksama Aku layaknya Dikepung banyak Bayangan hitam besar Ada yang seperti Kerbau Ada juga Barong Nah Aku cukup Was-was pada Barong Karena dia Seperti siluman macan Berkepala macan Bertubu manusia Barong Konon mempunyai Tinggi 5-10 meter Dan membawa Tombak lebih panjang Dan diameter Tombaknya Sebesar Tiang telkom Bayangkan Jika barong Melempar tombaknya Ke arah tendaku Bisa hancur Tenda beserta Aku di dalamnya Hancur Menjadi Kepingan Daging berceceran Sepertinya Aku harus Segera masuk Tenda Di dalam tendapun Suara perempuan Tadi semakin menjadi Dan Dia pindah Kesamping tendaku Apa yang dia mau Aku merasa Was-was Sumpah Ini tidak dingin Ini berasa Sangat gerah Aneh Ini sudah di atas 2000 mdpl Tapi gerah Panas Lalu terdengar Seperti langkas Terdedu perang Daru kakinya Bagai ingin Menginjak apapun Yang dilewatinya Di luar Terlihat banyak Bayangan besar Membawa tombak Mengelilingi tendaku Lama Cukup lama Dengan suara Seperti erangan Yang menakutkan Bayangkan saja Kau sendiri Dan bingung Dengan apa Yang dilihat Di depan matamu Aku sampai Tidak berani keluar Aku urungkan niat Buang air kecil Di luar Aku terpaksa Aku terpaksa Buang air kecil Di botol air Aqua Bayangkan Di luar pun Layaknya Bade yang ingin Menerjang tendaku Tenda bergoyong Begitu hebat Malam Macam apa ini Aku hanya bisa Membayangkan Apakah aku bisa hidup Atau malam mati Apakah aku akan Selamat dari malam ini Hanya itu Yang aku pikirkan Dan khawatirkan Saat itu Teringat kata Pria parubaya Yang mengantarku tadi Kalau ada apa-apa Manfaatkan tongkat Dan jarik Angun tadi Aku langsung Berdirikan tongkat Dan menutup mata Dengan jarik Angun tadi Tidak tahu Kenapa aku pun Tertidur relap Dan bangun Di waktu sudah Menunjukkan Habis subuh Di jam tanganku Aku pun Tayamum Dan sholat subuh Memohon agar Diberi keselamatan Dan perlindungan Aku coba Buka tendaku Tidak ada apa-apa Yang tersisa Hanyalah Barak kayu Yang mulai Menjadi abu Pagi buta Masih sangat gelap Tadi ada Sedikit cahaya Aku matikan Api unggun Aku packing Kembali Semua peralatan Bergegas Aku lanjutkan Perjalanan Tepat pukul Setengah lima Aku pun mulai Melangkakan kaki Meninggalkan pos lima Dan sekitar lima menit Berselang Aku sudah memasuki Areal candi Sepilar Tiga buah arca Dengan wajah Yang menyeramkan Menyambut Kedatanganku Tepat di tengahnya Terdapat sebuah Jalur menanjak Dengan bebatuan Underside Yang tertata rapi Aku pun terus Melangkah Sembari aku hitung Arca yang berada Di kiri Dan kanan jalur Tepat ada Sembilan arca Yang mengapit Jalur pendakian Banyak mata merah Yang mengintai Dari semak Dan belukar Aku ajukan saja Anggap Tidak ada apa-apa Tetap Kumantapkan Langkah Dan santai Santai berjalan Perlahan Konon menurut Beberapa sumber Arca berjumlah Sembilan ini Merupakan sosok Yang menjaga Daerah sepilar ini Dan tepat Di batas jalur Bebatuan ini Terdapat sebuah Deretan patung Yang melambangkan Pandawa Lima Yudhistira Bima Dan Arjuna Sedangkan Nakula Dan Sadewa Telah hilang Diambil pencuri Melangkah kembali Ke candi sepilar pun Menampakkan wujudnya Di antara Keheningan malam Terbuat dari Bebatuan Underside Dan nampak Cukup terawat baik Aroma dupa pun Kembali semerbak Di mana-mana Membuat Bulu Roma Kembali berdiri Aku melanjutkan Melangkakan kaki Tiba di pos tujuh Jawa Duipa Tepat beriringan Dengan sinar matahari Yang mulai muncul Di fuk timur Semburat cahaya jingga Berpadu Dengan sisa-sisa Kegelapan Menjadikan sebuah Peraduan silat Yang indah Malam mencekam Kini telah berlalu Ucah batinku Serasa lega Dan bersyukur Gaganya gunung semayru Di seberang sana Semakin membuat Pagi sungguh sempurna Tidak lupa Aku bersyukur Kepada sang pencipta Atas nikmat ini semua Dan telah memberiku Pertolongan Dan keberanian Menghadapi malam panjang Selepas pos tujuh Vegetasi mulai merapat Dengan hutan pinus Yang rindang Sinar matahari Seakan tertahan Dengan dedaunan Yang ada Menjadikan udara Semakin sejuk Dan dingin Tapi jalur yang ada Semakin menjadi jadi Lama berjalan Jalur tiba-tiba Menjadi landai Menyusuri pinggiran jurang Dan suasana pun Menjadi panas Karena jalur Sudah tidak berada Di dalam lingkup Hutan pinus lagi Pohon-pohon cantiki Dengan padang Rumputan Mulai menghiasi Terdapat juga Sebuah pertigaan Dengan jalur Ke kiri Yang mengarah Ke via lawang Aku sempat Berhenti sebentar Dan mengamati Jalur yang menuju Ke bawah itu Nampak sangat terjal Rindang Dan mistis Karena jalur Langsung masuk Kedalam alas Lali Jiwo Yang terkenal itu Dan dari pertigaan Mengarah ke kanan Jalur kembali Menanjak Dengan tajam Aku bertemu Dengan rombongan Yang aku suruh Duluan kemarin Mereka kaget Aku pun kaget Aku seperti Tidak menyalip Mereka Begitupun sebaliknya Wajah mereka Pucat Seperti habis Melewati malam panjang Aku ajak Barengan lagi Dan melanjutkan lagi Ke buruk Kesiangan Sampai ke puncak Tepat pukul Setengah satu siang Dan dengan Sisa-sisa tenaga Kami akhirnya Sampai di puncak Arjuna Yang biasa Orang sebut Puncak Ogal Agil Karena batu-batu Di puncak ini Jika dilihat Dari bawah Seperti bergoyang Seperti keluar Dari neraka Dan masuk Di surga Damai Nyaman Sentosa Seolah malam Tadi hanya Mimpi buruk Untuk semangat Di puncak Kebahagiaan Lega rasanya Akhirnya Aku pun tidak kuasa Meneteskan air mata Ramai disini Dan hanya Kulihat pendaki Yang sedang Berfotoria Mengabadikan Momennya Di atas puncak Gunung Tampan Arjuna ini Kulihat Rombongan Yang aku kenal Kemarin Sampai menangis Terseduh juga Sejenak Kami menikmati Keindahan puncak Arjuna Aku kemudian Menganjurkan Kita turun Via berbeda Sampai sekarang Masih tergambar Wajah perempuan Dan barong itu Dan si barong Siap mengganggu Siapa saja Yang nekat Nganjak di malam Satu suruh di Arjuna Sesampainya Dibeskan pendakian Aku sarankan Mereka untuk Tidak langsung Istirahat Aku sarankan Untuk mengambil Air wudhu Lalu sholat Berjamaah Aku cuma berharap Setelah mereka Sholat Mereka akan Lebih tenang Dan bisa Aku ajak Berbincang Karena waktu Turun Sama sekali Tidak ada Perbincangan Muka mereka Masih pucat Sayu Was-was Seperti takut Pada sesuatu Darah yang Sering aku amati Dia seringkali Mencuri pandang Ke arah lebatnya Hutan Lalu kembali Melihat kerombongan Aku menerkah Apa mungkin Darah sensitif Padahal di luar nalar Ah entahlah Lama kami Berjalan turun Tiba-tiba Di barisan paling depan Berhenti mendadak Tanpa ada suara Atau isarat Untuk berhenti Oh iya Namanya Anto Dia adalah Leader mereka Dan aku jadi Sweeper Barisan paling Belakang Kala itu Memang aku Mendengar suara Gamelan Tapi tidak terlalu Jelas Suaranya Samar-samar Tapi apakah Anto Mendengar suara itu Sampai membuatnya Mendadak berhenti Aku coba Memberi jeda Untuk istirahat Dan minum Suara itu Masih terdengar Aku pun berteriak Ayo Bentar lagi Kita sampai di Basecamp Semangat Aku berharap Dengan teriakanku Mereka kembali Semangat Lalu Anto Mengajak kami Melanjutkan turun Skip aja Soalnya Sampai bawah Aman-aman saja Dan semua Bisa bernapas lega Sembari ngopi Aku ajak mereka Untuk berbincang Tapi dari enam orang ini Hanya Anto Yang lepas Dalam perbincangan Tapi aku Lebih penasaran Pada Darah Darah ingin Bercerita Tapi tidak jadi Bahkan berulang kali Ingin bercerita Tapi ragu Aku pun Mengganti topik obrolan Yang mulanya santai Aku ubah ke topik Yang lebih serius Aku bertanya Pada Anto Eh mas Sampean Camp di pos mana Tanya aku penasaran Awalnya Anto menjawab Pelan Dan terpatah-patah Tapi aku ajukan Pertanyaan yang sama Kemudian Anto menjawab Di pos lima mas Ucap Anto Ah pos lima Aku kaget Karena tidak ada Sama sekali tenda Bahkan cahaya Senter maupun Lampu tenda Harusnya kan ada Dan aku melihat Kalau mereka benar Camp di pos lima Pas aku melihat Tenda mereka Dan cahaya Di tenda mereka Karena mereka Lebih dulu dari aku Tiba-tiba Darah memotong Pembicaraan aku Dan Anto Darah mulai bercerita Mas di pos lima Aku sempat lihat Api unggun Dan disitu Ada tenda juga Tapi Darah tidak Melanjutkan ceritanya Ada sedikit hal Yang membuat dia Berhenti bercerita Tapi apa mbak Lanjutin aja Gak usah takut Ucapku sambil Menenangkan Tapi Aku gak berani Bilang ke teman-teman Apalagi sama mas Anto Karena disamping Tenda itu Ada perempuan Berjubah putih Ucap nada Berat hati Walah Aku malah gak lihat Apa-apa lho Ucap Anto kaget Iya mah Sumpah Aku lihat Tapi gak mau cerita Nanti pada takut Soalnya ada perempuan Berjubah putih itu Darah ngotot Meyakinkan Ah Di pos lima Cuma ada tenda aku lho Dan aku gak lihat Tenda lain Yang bikin api unggun pun Itu aku Bentar Bentar Ini aku malah bingung Sumpah Ucap Anto Kebingungan Darah dan Anto Malah debat Masalah pos lima Tentang pengalaman Mereka masing-masing Kemudian aku potong Perdebatan mereka Dengan pertanyaan Disana Kalian ada Kejadian apa Tanyaku serius Darah mulai Menjelaskan Dengan pelan Darah melihat Perempuan Di arah agak jauh Ada api unggun Dan ada tenda juga Disana Darah merinding Dan takut Lalu memilih Masuk tenda Tapi usut Punya usut Darah memang bisa Melihat hal gaib Karena Darah mempunyai Silsila keluarga Orang pintar Atau orang yang bisa Menyembuhkan penyakit Tidak lazim Dan Darah lahir Di penyuwangi Dekat alas purwo Tapi sekarang Darah kerja Di Surabaya Satu kantor Dengan Anto Aku langsung paham Dengan cerita Darah Karena dari awal Aku sudah curiga Kalau Darah sensitif Dengan hal gaib Kemudian Anto bercerita Malam itu Ada tiupan angin Yang tidak biasa Dia tidak melihat wujud Tapi mendengar Suara perempuan menangis Dan suara sepatu Menghentak Seperti Deru suara Sergedu perang Tapi Anto cuek Yang terpenting Teman-temannya Tidak mendengar Atau merasakan sesuatu Anto juga tidak Mau membuat takut Mereka Jika Anto bercerita Anto pun mulai bercerita Apa yang saya alami Di malam itu Di pos 5 Aku bercerita Melihat perempuan Berjubah putih Menangis pilu Persis pada Pohon cemara Dan posisi Yang diceritakan Darah Aku juga bercerita Perempuan itu Sempat menunjuk Ke arah hutan dalam Aku baru paham Juga arti Dari menunjuk itu Perempuan itu Menunjuk bahwa Rombongan Anto Dan Darah Sedang diganggu Barong Dan banyak bayangan Hitam besar Dan yang aku lihat Hanyalah barong Dan banyak sosok Hitam besar Dan tidak melihat Ada tenda Tapi posisi yang ditunjuk Menunjuk ke arah Anto dan rombongannya Aku mulai paham Tunjukan itu Dari cerita Darah yang menceritakan Melihat api unggun Dan posisi Perempuan itu Di malam itu Tidur mereka Tidak nyenyak Karena dikelilingi Bayangan hitam besar Dan suara tangisan Liri perempuan Yang menjadi-jadi Belum lagi Darah yang melihat Barong secara langsung Membuat Darah ketakutan Dan langsung Pamit masuk Tenda duluan Walau jujur Darah mengatakan Tidak bisa tidur Begitupun ketika Mereka mau istirahat Mereka terus diganggu Padahal mereka Sudah sangat capek Dan ngantuk Sangat lama Mereka dengar Deru suara sepatu Mengentak kencang Tangisan Liri perempuan Dan bayangan hitam besar Yang memutari Tenda mereka Sepanjang malam Bayangkan saja Betapa mencekamnya Malam itu Bagi mereka Mereka pun Paginya juga kaget Bertemu denganku Mereka mengira Aku kembali turun Karena satu jam Mereka menunggu Aku tidak juga menyusul Mereka juga kaget Kenapa aku bisa ada Di depan mereka Aku pun menjelaskan Bahwa aku ditemani Pria parubaya Yang menemani Sampai pos lima Mas Ngapunten Di atas Mas sempat tanya Tentang tongkat Dan lendang itu Kemana Kok gak ada Ucap Antok Aku cuma mengangguk Dan mendengarkan Penjelasan Antok Jadi gini mas Pas sampean Pamit buang air kecil Ada angin kencang Ucap Antok Terus Gimana itu mas Anehnya mas Hanya tongkat Dan jarik Atau lendang itu Yang kena tiupan Angin Dan jatuh ke jurang Padahal ada bungkus rokok Yang lebih ringan Di sampingnya juga loh Tapi kenapa Tidak ikut jatuh Ke jurang ya mas Jawab Antok Dengan penuh keheranan Akan apa Yang ia lihat Di sana Aku pun tersenyum Dan berkata Sudah Tidak apa-apa Ucapan merelakan Karena aku tahu Itu hanya titipan Tidak untuk diberikan Aku hanya bisa Tersenyum Kala itu Aku sempat bertanya Juga pada Antok Tadi pas turun Tiba-tiba berhenti Kenapa mas Tanya aku pada Antok Tapi Antok ragu Untuk menjawabnya Mungkin Antok ragu Tentang apa yang ia alami Dan masih menerka-nerka Akan itu semua Aduh mas Saya denger suara gemelan Ucap Antok gagap Dan ragu Yaudah lah Aku juga denger Tapi kita sudah sampai bawah Jadi gak apa-apa Biar antara kita aja Cerita ini Ucapku pada Antok Aku pun menyarankan Dan menyuruh Antok Untuk istirahat Karena yang lain Sudah tertidur lelap Kita istirahatkan tubuh Agar lebih fit Untuk pulang besok Suara azan mulai berkumandang Dan bergema Bersiap membangunkan kita Untuk menunaikan perintahnya Lantunan azan pun Dan indah Di telinga mengingatkan Untuk segera bersujud Pada penguasa subuh Sang Maha Esa Jadi baik itu sederhana Dan jadilah manusia Yang suka menolong Dengan ikhlas Aku bangunkan mereka Untuk sholat subuh berjamaah Dua rokaat sholat sunnah Dan dua rokaat sholat wajib Kami tunaikan Kemudian kami bersiap Packing untuk pulang Antok menawarkan tumpangan Sampai stasiun malang Aku bersyukur Alhamdulillah Tidak bingung lagi Mencari ojek untuk pulang Antok menawarkan tumpangan Karena ada dua jokosong Di rombongan mereka Karena ada dua orang Membawa motor sendiri-sendiri Kami pun semua pulang Bersama dari Peskam pendakian Tapi harus berpisah Di persimpangan jalan Hanya aku dan Antok Yang kemalang Karena Antok sekalian Ketempat saudaranya Yang masih dekat Dengan stasiun malang Dan yang lain Pulang ke Surabaya Banyak yang aku Obrolkan dengan Antok Mulai dari cerita Keseruan di gunung Daerah masing-masing Dan obrolan Basah-basi Di setiap perjalanan Tidak terasa Aku harus berpisah Dengan Antok Di stasiun malang Berat rasanya Baru mulai akrab Sudah berpisah Tapi tidak apalah Dalam hati Pasti kita bertemu lagi Di lain waktu Dan lain tempat Terima kasih Tuhan Telah mengenalkanku Pada teman-teman baik Di perjalananku Dan terima kasih Telah mengizinkanku Tetap hidup Dan tetap sehat Aku pun membeli tiket Dengan tujuan kota saya Di dalam kereta Aku tertidur Lalu dalam tidurku Bermimpi bertemu Dengan beliau Pria parubaya Yang menemaniku Beliau berkata Jagalah dirimu Sambil tersenyum Dapat aku gambarkan Beliau layaknya orang Zaman dulu Seperti orang Di era-era Kerajaan Majapahit Di film kolosal Murah senyum Tuturnya lembut Dan terkesan teduh Saya iseng brosing Dan saya pun menangis Gambar ini Mirip dengan beliau Bersama tongkat Dan jarik angon Yang diberikan Kepada saya Apakah benar Beliau yang menemani saya Adalah Kanjeng Sunan Kalaupun benar Dugusti Allah Kulung aturakan Matur Suun Sambun dipertemukan Kale Kanjeng Sunan Hanya itu yang dapat Saya tambahkan Dan saya gambarkan Serta tulis ulang Bila ada salah kata Saya mohon maaf Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang Sudah saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan Pembelajaran Untuk kita semua Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Serta subscribe channel ini Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya